Ya, pemirsa setelah sibuk karena rutinitas dan lama tidak berkumpul bersama keluarga, masa liburan adalah masa yang paling ditunggu. Untuk itu, masa liburan dianggap sebagai momen yang paling menyenangkan untuk memanjakan diri sendiri dan juga keluarga. Berikut adalah tips untuk memilih tempat wisata untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Untuk menentukan tujuan wisata yang dapat dikunjungi dengan keluarga, tentunya membutuhkan kesepakatan bersama dari semua anggota keluarga. Jangan sampai penentuan tempat wisata yang akan dikunjungi malah membuat tidak nyaman dan merusak mood dari salah satu anggota keluarga, sehingga liburan berasa tidak menghasilkan. Berikut tips untuk memilih tempat wisata agar semua anggota keluarga sepakat dan benar-benar bisa menikmati masa liburan. Pertama, mempersilahkan anggota mengutarakan keinginannya. Bila waktu liburan sudah ditentukan, ada baiknya mempersilahkan semua anggota keluarga mengutarakan keinginannya untuk mengunjungi tempat wisata sesuai keinginan masing-masing. Dengan begitu, kita akan memperoleh gambaran tempat wisata mana yang cocok untuk dikunjungi kali ini. Berikan juga alternatif tempat wisata dengan disertai argumen tentang berbagai fasilitas dan kemudahan dari tempat wisata yang akan dikunjungi. Kedua, sesuaikan dengan anggaran. Liburan dengan keluarga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Jadi, ada baiknya penentuan tempat tujuan wisata disesuaikan dengan budget yang kita miliki. Jangan sampai setelah tempat tujuan dipilih, dana yang kita anggarkan untuk liburan tidak mencukupi. Hal ini tentunya akan mengecewakan semua anggota keluarga. Besar kecilnya budget liburan juga akan mempengaruhi penentuan lokasi tujuan, fasilitas, dan transportasi yang digunakan untuk mencapai tempat tujuan tersebut. Ketiga, mencari kesepakatan. Setelah memperoleh berbagai alternatif tempat wisata yang mungkin bisa dikunjungi dan perkiraan anggaran yang kita miliki, kini saatnya membuat kesepakatan melalui musyawarah. Perlu diutarakan alasan-alasan mengapa memilih satu tempat wisata yang kita tunjuk. Misalnya berkaitan dengan transportasi, akomodasi, alokasi waktu, dan berbagai kelebihan dan kekurangan jika memilih obyek wisata yang telah ditunjuk. Sehingga semua anggota keluarga bisa merima dengan baik tempat wisata yang sudah menjadi pilihan tersebut. Dan keempat, pilih tempat baru untuk wisata keluarga. Pemilihan tempat wisata untuk liburan dengan keluarga ada baiknya memilih tempat yang baru, yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Agar semua anggota keluarga bisa merasakan pengalaman dan petulangan baru di tempat wisata yang ditentukan. Tidak hanya mengulangi kebiasaan-kebiasaan liburan sebelumnya, sehingga tidak ada kebosanan dan semua bisa menikmati liburan bersama keluarga. Demikian tips memilih tempat wisata. Luangkan sedikit waktu Anda dengan keluarga, karena keluarga adalah salah satu kekuatan terbesar kita dalam menjalani hidup ini. Selamat berlibur dan semoga liburannya membawa kesan bagi diri Anda dan keluarga.